Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Leeds vs Liverpool, Luis Dias siap main Lini depan Liverpool mendapat tenaga baru saat menghadapi Leeds United. Luis Dias dipastikan fit dan bakal bermain di pertandingan itu. Dia sudah menepi sejak Oktober lalu karena mengalami cedera ligamen lutut. Dia sejatinya sempat comeback pada sesi latihan tengah musim Liverpool di Dubai Desember lalu. Tetapi cedera lututnya kampuh sehingga harus dioperasi yang membuatnya absen lebih lama. Dias kemudian baru bisa berlatih normal lagi sekitar bulan Maret lalu. Bayern disukan minat El Simhan, Tuchel bilang begini. Bayern Munich ini muncul sebagai salah satu peminat penyerang Napoli, Victor El Simhan. Pelatih di Rotten, Thomas Tuchel khawatir dengan isu itu. Kenapa? Bayern disebut siap membayar mahal El Simhan yang kabarnya dibanderol 100 juta euro. Terkait isu tersebut, Tuchel enggan berbicara banyak karena khawatir disemprot kubu Napoli. Pelatih PSG, saya tidak rasis dan islamofobia. Christophe Galtier membantah keras dirinya rasis dan islamofobia. Dia akan menuntut keras menyebar isu tersebut. Padahal Galtier selama ini banyak bekerja dengan para pemain dari golongan kulit berwarna serta beragama Islam. Tuduhan ini sudah pasti bisa mengganggu fokus PSG yang masih mengincar dua gelar domestik di akhir musim. Oleh karenanya, Galtier pun akan menuntut pihak yang sudah mencemarkan nama baiknya. Duh, Harry Maguire dianggap tidak punya wibawa kapten. Lagianame Chester United, Peter Schmeichel, amat keram dengan performa Maguire melawan Sevilla. Dia terutama kesal karena kapten setan merah itu tak mencegah aksi dua pemain Sevilla, Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel yang membopong Lissandro Martinez keluar lapangan. Di mata Schmeichel, dua pemain Sevilla itu melakukannya agar bisa memulai kembali permainan secepat mungkin. Bag Inggris itu dinilai tak punya wibawa kapten. MU dilanda badai cedera tapi pantang cengeng. Manajer Manchester United, Eric Ten Hag, menyadari timnya lagi dihantam badai cedera. Tetapi bukan berarti hal itu dijadikan alasan untuk setan merah tampil buruk. Karena MU masih punya segudang pemain berkualitas untuk menggantikan mereka yang absen. Jika Anda mau mencari-cari alasan, silakan pindah ke klub lain saja. Pemain harus bisa berkontribusi nyata ketika dimainkan dan itulah yang kami inginkan. Ujar Ten Hag Arsenal butuh keberuntungan Persaingan antara Arsenal dan Manchester City dalam perbutan gelar juara Premier League makin ketat. Miguel Arteta mengakui Arsenal butuh keberuntungan. Arsenal masih harus tandang ke markas City pada 27 April. City juga masih punya satu tabungan laga tunda melawan Brickton and Oval Bion. Napoli fokus kalahkan Verona dulu, baru pikirkan Milan. Laga perempat final Liga Champion melawan Milan memang penting. Mengingat Napoli bisa mencatatkan sejarah pertama kalinya lolos ke semi-final Liga Champion, andai kan bisa membalikan defisit satu gol. Sudah pasti fokus tim Naples itu akan tersurahkan ke sana. Meski demikian, Luciano Spalletti selaku pelatih buru-buru menepis anggapan itu. Sebab Napoli punya laga akhir pekan yang tak kalah pentingnya kalau melawan Verona dalam perburuan gelar juara Liga Italia. Bartomeu tolak Real Madrid ikut campur kasus suap wasit Barcelona. Real Madrid siap datang ke pengadilan dalam kasus suap Barcelona. Langkah Real Madrid didukung penuh Presiden La Liga, Javier Tebas. Menurutnya, setiap klub Spanyol yang merasa dirugikan dari kasus ini bisa ikut bersuara di meja hijau. Namun, eks Presiden Blaugrana, Josep Maria Bartomeu, menentang keterlibatan hukum Los Blancos. Pihak Bartomeu menilai Real Madrid dan klub-klub Spanyol lainnya sudah terwakilkan ke dalam La Liga dan Federasi Sepak Bola Spanyol. Liverpool kena semprot karena batal datangkan Jude Bellingham. Liverpool disebut memilih mundur dalam perburuan Jude Bellingham. Dreds tidak mau terlibat perang harga dengan klub top lain dalam mendatangkan gelandang Inggris tersebut. Kabar mundurnya Liverpool ini pun sampai ke telinga si mantan pemain Jamie Carragher. Memang kegagalan transfer Bellingham ini terasa seperti PHP dari Liverpool sebab gosipnya sudah mengudara sangat lama. Di mata Carragher, Liverpool sesekali harus menunjukkan kapasitas dan kualitas mereka. Laport berikode siap cabut dari Manchester City. Angin sejuk bagi Barcelona. Back incaran Barcelona, Emerick Laport tampak memberikan disyarat akan cabut dari Manchester City pada musim panas 2023 nanti. Musim ini Laport sering jadi pemain cadangan saja. Ia kalah bersaing dengan back lainnya seperti Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji, dan Nathan Ake. Menit bermain kurang, Witzel mengaku tetap bahagia di Atletico Madrid. Winger veteran asal Belgia Axel Witzel menegaskan bahwa ia bahagia di Atletico Madrid meski menit bermain yang didapatnya berkurang. Pernyataan sama pemain tersebut berkebalikan dengan apa yang telah disampaikan oleh ayahnya, Diri Witzel, yang mengungkapkan bahwa anaknya tidak senang di bangku cadangkan. Saya merasa baik-baik saja. Saya merasa positif seperti biasanya. Kami berada dalam dinamika yang bagus. Tentu saja saya bermain lebih sedikit sekarang ini. Namun saya tetap bekerja keras setiap hari dan saya siap saat kiliran saya untuk bermain. Ujar sang pemain. Tiago Mota, pujian itu terlalu berlebihan seharusnya buat pemain. Pelatih bolonya Tiago Mota telah menerima banyak pujian atas pekerjaan yang ia lakukan sejak mengambil alih bolonya dari Sinisa Mihaclovik. Mota juga menilai jika pujian yang diberikan untuknya terlalu berlebihan. Mota benar-benar mulai menemukan jati dirinya sebagai seorang pelatih. Dia bahkan berhasil mengantarkan timnya berada di urutan ke-8 kelas men seri A. Itu semua terlalu berlebihan. Sejauh menyangkut karakter dan kepribadian, semua pujian untuk itu bisa diberikan kepada para pemain yang sudah bekerja keras di lapangan. Ujar Mota Hakan Kalhanoglu sudah berlatih penuh, siap diturunkan lawan Monza. Jelang pertandingan seri A melawan AC Monza, gelandang intermilan Hakan Kalhanoglu dilaporkan telah kembali berlatih secara penuh setelah sebelumnya harus beristirahat lama akibat cedera paha. Hakan Kalhanoglu pun kini ada kemungkinan besar ia akan dipanggil untuk pertandingan Liga akhir pekan ini melawan AC Monza di San Siro. Meskipun kecil kemungkinan Kalhanoglu akan tampil sebagai starter, ia bisa saja turun dari bangku cadangan untuk mendapatkan waktu bermain menjelang laga melawan Benfica pekan depan. Napoli konfirmasi Viktoro Simhan siap diturunkan lawan Milan di UCL Bintang Napoli, Viktoro Simhan dilaporkan sudah mampu berlatih secara normal dan hampir dipastikan bisa diturunkan di lag kedua melawan AC Milan. Hal ini juga diungkap pelatih Lucianus Paletti yang menyebut jika Viktoro Simhan dipastikan bisa bermain saat melawan AC Milan. Untuk Ko Simhan, peluangnya untuk tampil adalah 100% pemrograman telah dilakukan ke arah itu. Memaksakan dia absen di San Siro tidak mempertaruhkan dia pada laga hari Sabtu melawan Verona akan membuat kami dapat melesaikan pekerjaan yang dilakukan oleh para dokter. Ujar Spaletti Jose Mourinho berharap Roberto Firmino gabung Ais Roma Roberto Firmino memutuskan untuk meninggalkan The Reds ketika kontraknya habis pada akhir musim. Penyerang asal Brazil ini menarik banyak minat dan Ais Roma adalah klub terbaru yang dikaitkan dengannya. Menurut media asal Spanyol Vizahes, Jose Mourinho telah menargetkan Roberto Firmino sebagai salah satu target utamanya untuk musim panas. Pelatih asal Portugal itu ingin meningkatkan serangannya dan memberikan daya saing kepada Tami Abraham. Musim ini, dia telah mencatatkan 11 gol dan 5 asis dalam 32 pertandingan di seluruh kompetisi. Cedera Meta Tarsal Paksa Lisandro Martinez Akhiri Musim Lebih Cepat Manchester United pada Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat mengumumkan kabar buruk. Back andalan mereka, Lisandro Martinez dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera. Martinez mengalami cedera saat bermain melawan Sevilla. Suseh laga, manajer Eric Ten Hag sudah mengakui bahwa kondisi cedera Lisandro Martinez tidak cukup bagus. Kini ucapan Ten Hag terbukti benar. Lisandro Martinez dipastikan akan absen di sisa musim setelah mengalami retak tulang, meto tarsal di kakinya. Demikian pengumuman Manchester United di laman resmi mereka. Florent Malauda desak Chelsea segera perpanjang kontrak ngolo Kante. Kante bisa berstatus bebas transfer di musim panas dan meskipun ada indikasi bahwa dia hampir menandatangani kontrak baru, gelandang praxis itu mempertahankan sejumlah minat termasuk Arsenal yang diberitakan telah melakukan penyelidikan. Florent Malauda mendesak Chelsea untuk mengemankan ngolo Kante dengan kontrak jangka panjang baru di tengah spekulasi yang terus berlanjut seputar masa depan sang gelandang. Malauda percaya bahwa rekan senegaranya itu harus dipertahankan oleh siapapun yang akhirnya mengambil alih tugas permanen di Stubble Bridge. Safi Simon buat tiga klub Liga Inggris tergila-gila padanya. Safi Simon memutuskan untuk bergabung dengan PSV Novan dari PSG untuk meningkatkan karirnya. Kepindahan itu berhasil untuk remaja tersebut karena ia berkembang pesat di bawah Ruth Van Nistelrooy, mencetak 17 gol dan memberikan 9 nesis. Penampilannya tidak luput dari perhatian di kalangan klub top Inggris, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool tergila-gila dengan penyerang top tersebut dan bisa mendekati bintang berusia 19 tahun itu. Kesempatan bermain di Inggris bisa memikat Simon karena dia bisa menganggapnya sebagai langkah maju dalam karirnya. Leroy Sané bakal perpanjang kontraknya di Bermuni Masa depan Leroy Sané bersama Bermuni nampaknya masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal itu dikarenakan winger Internasional Jerman itu dikabarkan akan memperpanjang kontraknya bersama di Bavarian. Padahal untuk saat ini Leroy Sané masih terikat kontrak bersama Bermuni hingga musim panas 2025 mendatang. Apabila Sané benar-benar akan memperpanjang kontraknya, maka Thomas Tuchel harus memutar otak untuk melakukan rotasi di sisi penyerang sayap. Kylian Mbappé ingin bermain untuk Perancis di Olimpiade 2024 Penyerang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bermain di turnamen sepak bola di Olimpiade, terutama selama Olimpiade Paris 2024 mendatang. Karena tampil di Olimpiade termasuk salah satu impiannya. Saya tidak tahu apakah saya akan berada di sana, tetapi bagaimanapun saya berharap untuk berada di sana. Semua orang tahu bahwa saya selalu bermimpi bermain di Olimpiade, itu tidak tergantung pada saya. Ada banyak faktor yang berperan dan kita harus mempelajari semuanya, kata Mbappé. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!